Hai malam 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 mas kopi nente enak ilorodim neng kopi neng mbak ya yuk oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ketemu lagi bersama saya mas R2 oke jadi pada video kali ini kita downgrade lagi ya downgrade busit ya guys ya downgrade ke verisi 4.2 lagi ya 4.2 lagi ke untuk mencoba bus bukan bus tapi ACC bus spesial terima azaleo ini ACC nya dari mass megawise karisuri ya itu kalian gak salah channelnya saya itu kadang-kadang lupa ya guys tapi kadang ingat juga gitu jadi ini untuk aksesorisnya gradis jadi kalian bisa download di deskripsi jadi ini untuk versi 4.2 ya guys ya kalau 4 untuk 4.3 itu nggak bisa ya guys ya gitu jadi kalau kalian mau pakai aksesoris ini kalian misalnya pakai busit versi terbaru jadi kalian harus downgrade dulu ke versi 4.2 gitu ya seperti saya ini downgrade sekarang kita langsung aja untuk cobain asesoris ya oh iya tuh kodenemnya ini pakai kodenem jb3 danceproject ya guys ya bukan mnxrpg ya guys ya jadi pakai danceproject gitu ya sekarang langsung saja masuk ke dalam menu winglet yang kita seperti biasa mulai dari depan bawah ya guys ya winglet nomor 1 kayak gitu nomor 2 kayak gini ini ini sudah ada lampu bilet atau proj itu ya proj kayaknya sih terus sekarang nomor 3 kayak gini oh ada bunika untuk nomor 4 kayak gini bunikanya nggak ada guys kita bakal pasang yang mana nih eh yang pasang yang ada bunikanya ajalah ya yang ada bunikanya terus untuk bikin rating disini kita pilih yang ngalir coba lihat yang lainnya oh sama aja pilih yang ini aja terus intinya cameng sepertinya tidak ada yang ada yang dirompak sih terus untuk bagian sini apakah ada yang dirompak sebenarnya tidak ada untuk untuk ini apa namanya eh sudah patent ya gini itu loh namanya carung basuri nah itu carung basuri sudah patent tidak bisa dilepas sebab pasang untuk kepet disini kita bisa pasang juga ini ada Hino RM2860 terus untuk eh yang nomor 2 kayak gini nomor 3 kayak gini ini ngebak sih biasanya tuh ya kalau punyanya dance project itu kan kepetnya nggak bisa dilepas pasang ya nah ini kalau di ACC Azalea ini bisa dilepas pasang jadi kita mau pilih kepet lebar atau yang tidak lebar bisa ini kita bakal pilih yang lebar saja yang nomor 1 seperti ini eh itu kayaknya di garasi doang ya atau ngebuknya semoga aja ya itu soalnya itu nggak ngebuk sih oh nggak di yang itu nggak ngebak tapi bannya yang mundur ya guys ya kalau bannya itu memang dari dulu kayak gitu sih itu cuma di garasi doang ya guys ya untuk bagian kenal phone nah ini untuk kenal phone dia sudah dirombak dan ini kalau kita ganti-ganti cuma suaranya aja ya bisa ini nggak berpengaruh sama fisiknya tuh fisiknya tetep kayak gini tuh nih tuh nalpotnya ya ini model Thailand tadi telan ini adalah kenal pot yang rembu-rembu gitu lah ini sebenarnya saya nggak suka kayak gini tapi belum nggak bisa dilepas pasang jadi kayak gitu aja ya untuk kepet aksesoris belakang kata gajah ini banyak nih kata-katanya nih ini apa nih yang cantik memang asik yang yang apa tuh aduh nggak kelihatan tuh ada tulisan hello worldnya sih yang baik lebih menariknya ya itu sih bener selanjutnya kita bakal pilih yang mana nih ya yang ini aja lah ya biar sama kayak busnya ya toh warna emping-emping terus hello worldnya dia hapus dulu nah kayak gini tuh manut setelane gusti hahaha untuk bagian sini tidak ada yang dirompak oke terus bagian lainnya apa lagi spoiler 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 itu bagian spoiler sepertinya tidak ada yang dirompak ya berarti nggak usah dipasang oh iya untuk bagian ini ini ada nih apa namanya running text nya disini satu nomor satu kayak gini nomor dua kayak gini nah ini kita bakal pilih yang nomor dua sih gitu yang lainnya nggak ada berarti nomor dua nomor dua kayak gini tulisannya apa tuh handsome handsome gitu ya handsome meh hehehe voyager disini juga ada running text voyager atau muncul disitu itu dan ini sudah full set mantap nah itu sudah bisa lihat tapi nanti itu belum dipasang itu cuma kayak eh udah apa ya kayak tempatnya aja gitu loh strubuhnya belum kita pasang nanti ya untuk velg kita bakal coba liatin untuk velg kayaknya masih sama kayak originalnya dari danceproject gitu tuh velgnya kayak gini kayak gini kalian lihat sendiri ya saya klik-klikin saya klik kalian lihat sendiri itu kayak gitu kayak gitu saya pilih welder aja disini terus untuk bannya ini macam-macam kalian tinggal lihat sendiri tuh 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 banyak lah emangnya ya cek sendiri aja terus untuk lainnya apalagi 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 udah kayaknya nggak ada lagi sih atau kita lanjut ke bagian strubuh strubuhnya kita bakal pasang dari sini ini ada disitu untuk bikin sini ada itu untuk bikin sini langsung full strubuh oh tidak ya sini jajar empat biji dulu nanti yang selanjutnya mungkin disitu ini warnanya kita ganti dulu nah nah sini warna pink warna pink warna pink nah ini warna biru 2 itu kok kayak nggak berubah ya warnanya ya mungkin ada disini disini ya nanti mungkin ada dimana itu dia mengikuti warnanya ini ada lampu rotator dan lampu strubuh di bagian sini strubuh apa modulnya nah kita pilih yang ini aja itu belum kewarnain nanti nggak tahu dia mengikuti yang mana ya guys ya tuh bagian ini nah ngikut sini kayaknya sih warnanya coba ya kita ganti warnanya ya pink terus ini pink terus ini pink ah nggak ganti juga hahaha nggak ganti coy nanti ya nanti nggak tahu dia ngikut yang mana ya mungkin yang di bagian belakang biasanya ngikut yang belakang itu ini lampu kolong kita bakal pasang untuk bagian ini nggak pasti jangan-jangan jadwal pasang bagian sini di interior oh fix dia ngikutin warna yang di belakang guys nah coba ya yang ini kita coba pasang eh ini apa nih ini apa nih ini apa nih kayaknya nggak ada ya tuh nggak ada kayaknya ya tuh terus bagian sini ngebak untuk bagian sini di sini nah yakin saya yang di depan pasti ngikutin warna yang di belakang ya coba ganti warna ini ini warna teman-teman teman-teman milu cuman ungu nah ini tuh coba tes di depannya tuh kan iya nggak sih ngerubah hahaha dia ngikut yang mana sih warnanya kayak ada yang nggak berubah gitu ada sebagian yang berubah ada yang nggak nih kayak yang ini oh yang ini bagian sini tuh nggak berubah tuh ini nggak tahu ya aneh sih terus selanjutnya kita bakal pasang mana lagi udah sih kayaknya nggak ada lagi untuk bagian atas sini kayaknya nggak ada yang pas sih tuh yang ini juga nggak ada yang pas gitu berarti udah selesai untuk modif di bagian luar kita coba masuk ke dalam interior nah interior apakah ada yang bisa dirombak sebenarnya tidak ada pasang dompet aja untuk bagian kurdain disini tidak ada yang dirombak untuk gandulan nah tidak ada juga yang dirombak berarti kita pasang kenapa dia selalu tenggelam sih itu dia kayak terlalu ke atas gitu loh tuh kayak corotnya tas bini loh kayak kurang ke bawah dikit gitu loh kenapa ya nggak tahu nah kita pasang ini aja ya yang yang pas berarti ya udah untuk modifnya kita langsung ngecek out dan masuk ke dalam sama gameplay asik asik kita sudah di dalam gameplay eh btw bajunya sama kayak warna bisnya wah demen ini janda war selanjutnya kita bakal coba review di dalam gameplay seperti ini nambah terpanding dulu nah ini untuk lampuannya menyualua semua lu lah ini bagian belakang juga menyualua bagian lampu nah ini untuk lampunya juga menyala ya kayak gitu di depan saya macam kan tuh proginya menyala ya kayak gitu tuh proginya menyala list-listnya itu sih tapi doang kalau yang lampunya putihnya itu tidak menyala ya itu malah ngasal sih bukan di tempatnya yang menyalanya untuk lampu bagian sini tuh ada yang menyala tuh lampu rotator ini lampu tembak sih ini bukan lampu rotator lampu rotator tembak itu itu menyalanya di lampu jarak jauh ini ini di situ ya oh ini ada lampu tembaknya juga nih jadi dia menyalanya ini ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu ihh cakep banget sumpah nih coy warnanya ihh memang gak salah kasih warna ini sesuai sama bisnya oh tau selanjutnya kita bakal coba jualan-jualan eh interiornya masih sama kayak sebelumnya lah ya tidak ada yang dirubah oke kita bakal keluar dulu dari terminal jerebon ini ya kisah ini kita belok ke mana nih belok ke ganan ke ganan ke ganan btw ini bisnya ceper ya kisah ini ada kodenem mengandung kodenem ceper hahaha ada kodenem cepernya sebenernya saya nggak suka loh kalau ceper-ceper kayak gini ya tapi ya udahlah biar enak cempa review doang wow tuh bisnisnya saya suka cuy warna liverynya tuh pink-pink gitu loh Triputrajaya asal ya otope janda ukur nih ganteng banget sih wuuhu wih mantap ya gesio tuh oke eh btw ini tidak ada telolet tuh kan teloletnya gak ada di masih original nih hahaha ini apa OBB nya kembali ke original ya gitu enggak enggak apa yang kemarin tuh ilang OBB nya usah kurang asem sih malah hilang semua coy jadi saya harus ngulang lagi dari awal pasang dari original gitu gitu kemarin udah ada jc file-nya udah ada cc pokoknya saya udah nyimpen semua file hilang semua gara-gara saya anhu apa namanya mindain emulator file emulatornya malah jadi hilang semua enggak ini kita belok ke kiri wah saya salah ambil lanjut ya lanjutkan lagi perjuangan ini untuk interiornya detail atau ini untuk sekelas kodenum gratis sangat keren banget sih ini ini kalau dibikin saya layak loh ini sebenernya tapi kenapa dibikin gratis juga karena biar kalian bisa menikmati ya waduh us we wuhu enak banget jadi tiba-tiba oleng coy itu mantap handlingnya juga enak kan memang ya okodenem itu pasti selalu eh eh terlalu zoom selalu enak ya gitu kalau okodenem itu hmm mantap ya sepertinya cukup sampai disini dulu aja ya untuk video review kodenem spesial asal ya nah itu ya kisi ya dan kiasa cukup sampai disini dulu terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton huuh aduh senderah sampai habis dan jangan lupa tinggal jangan subscribe dan like juga video nih coy aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah